Suasana di ruangan itu dingin, husyuk, dan agak menindas. Bai Li Ning Su sedang duduk di kursi rotan, diam-diam mengedarkan energinya untuk melarutkan racun di tubuhnya. Dua tetua keluarga Yun bekerja sama untuk membantunya melawan korosi racun. Ekspresi semua orang penuh amarah, dan mata mereka penuh dengan niat membunuh. Bibi, aku sudah menangkap Ji Tian Xing. Su Fei Fan berteriak dengan suara rendah, dan membawa Ji Tian Xing ke dalam ruangan. Ketika Ji Tian Xing masuk ke ruangan, semua orang menoleh untuk melihatnya secara serempak. Mata mereka dipenuhi dengan permusuhan yang intens dan niat membunuh. Begitu Ji Tian Xing memasuki ruangan, dia dengan cepat melihat situasi di dalam. Beberapa dinding runtuh, jendela pecah, dan banyak perabotan hancur. Bai Li Ning Su berlumuran darah, dan dia terlihat sedikit malu. Adegan itu berantakan, dan tidak ada keraguan bahwa pertempuran sengit baru saja terjadi di sini. Suasana hati Ji Tian Xing agak suram, dan dia diam-diam mengepalkan tinjunya. Tapi dia tetap tenang, dan berjalan di depan Bai Li Ning Su, dan menangkupkan tangannya memberi hormat. Junior menyapa bibi. Bai Li Ning Su untuk sementara berhenti mengedarkan energinya, dan perlahan membuka matanya. Dia memandang Ji Tian Xing dengan acuh tak acuh, dan jejak kebencian muncul di matanya. Dia berkata dengan suara dingin, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memanggilku bibi. Aku sangat percaya padamu, dan itulah kenapa aku dibunuh olehmu. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan buru-buru menjelaskan, bibi, percayalah padaku. Aku tidak melakukannya. Sebelum hari ini, saya telah berkultivasi di Taman He Feng, dan saya bahkan belum keluar dari pintu. Baru saja, Kian Yue melihat seseorang berpura-pura menjadi diriku, dan bergegas ke Tau San Cloud Palace, dan dengan cepat melaporkan berita itu kepadaku. Ketika saya mendengar berita itu, saya buru-buru bergegas dengan Kian Yue, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya masih selangkah terlambat. Bai Li Ning Su menatapnya dengan dingin, dan tidak bergerak sama sekali. Memutar kata dan memaksakan logika. Su Fei Fan dengan dingin mendengus, dan mencibir dengan menghina, Ji Tian Xing, untuk mengelak dari tanggung jawab, kamu bahkan membuat kebohongan seperti itu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Ji Tian Xing menatapnya tajam, dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak berbohong, ini yang dilihat Kian Yue dengan matanya sendiri, dia bisa bersaksi. Kian Yue dengan cepat mengangguk, dan berkata dengan nada serius, ya, baru setengah jam yang lalu, aku melihat seorang pelayan berpura-pura menjadi Jitua. Hahaha, Su Fei Fan tiba-tiba tertawa, dan menatap Ji, dan bertanya, seorang pelayan yang berpura-pura menjadi kamu. Pelayan mana di Cloud Spirit Palace yang terlihat seperti laki-laki? Jitian Xing, tidak bisakah kamu setidaknya membuat kebohongan yang lebih baik? Bisakah Anda berpikir sebelum berbicara? Saat dia berbicara, dia berkata Kian Yue, dan Kian Yue berkata, Yue, tentu saja, Kian, Kian Yue, Kian, kamu, Kian, Kian, Kian Yue. Kian Ian 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 Kian Kian, Kian, dan kamu, Kian Ian Ian Ian. Jitian Xing mengerutkan kening dan berteriak, Su Fei Fan. Kalian berdua diam, Bai Li Ning Su melihat mereka berdua bertengkar dan akhirnya angkat bicara. Jitian Xing dan Su Fei Fan segera berhenti bertengkar, dan menoleh ke arahnya. Pipi dan bibir Bai Li Ning Su sepucat kertas, dan napasnya sedikit kacau dan lemah. Dia memandang Jitian Xing dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan suara rendah, Jitian Xing, bahkan jika aku yakin kamu tidak bersalah, seseorang mungkin berpura-pura menjadi kamu dan mencoba membunuhku. Namun, tidak peduli seberapa bagus penyamarannya, itu hanya bisa meniru penampilan dan suara seseorang, tetapi tidak bisa meniru nafasmu. Nafas setiap orang berbeda, dan mereka semua memiliki karakteristiknya sendiri. Aku tidak asing dengan nafasmu, dan orang yang baru saja mencoba membunuhku jelas adalah nafasmu. Jitian Xing, bagaimana Anda menjelaskan ini? Ini, Jitian Xing tiba-tiba terdiam, dan dia mengerutkan kening. Ratusan pikiran melintas di benaknya, dan dia memeras otak untuk memikirkan penjelasan. Pada saat yang sama, matanya menyapu ruangan yang berantakan, mencoba menemukan beberapa petunjuk untuk menganalisis kebenaran. Sufei Fan melihat bahwa dia diam, dan mencibir, Jitian Xing, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kan? Anda tidak bisa berdebat, kan? Jitian Xing tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba sebuah cahaya melintas di benaknya. Dia menatap Baili Ning Su dengan mata membara, dan berkata dengan serius, Bibi, apa yang baru saja kamu katakan salah? Penyamaran biasa secara alami tidak dapat meniru nafas orang lain. Namun, Anda harus tahu tentang keluarga murong. Teknik rahasia warisan mereka tidak hanya dapat meniru penampilan dan suara orang lain, tetapi juga meniru nafas khusus. Kali ini, tanpa menunggu Sufei Fan membantah, Baili Ning Su menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, Jitian Xing, tentu saja aku tahu tentang teknik rahasia keluarga murong. Namun, alasanmu ini terlalu dibuat-buat. Mungkinkah seseorang dari keluarga murong menyelinap ke Cloud Soul Palace dan berpura-pura menjadi kamu untuk membunuhku? Menurut Anda apa Cloud Soul Palace itu? Bagaimana bisa seseorang dari keluarga murong menyelinap masuk? Jitian Xing sekali lagi terdiam, tidak bisa membantah. Baili Ning Su memandangnya dengan acuh tak acuh, dan melanjutkan, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu telah berkultivasi di Taman He Feng selama dua hari terakhir, dan kamu bahkan belum keluar dari pintu. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, selain hewan peliharaan Anda, siapa yang bisa bersaksi untuk Anda? Jitian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu dengan cepat berkata, Selama beberapa hari terakhir, seorang pelayan bernama Xiao Ye telah melayaniku di Taman He Feng. Dia bisa bersaksi untukku. Faktanya, Xiao Ye adalah pelayan kepercayaan Yun Yao, dan dia sengaja diatur untuk melayani Jitian Xing di Taman He Feng. Baili Ning Su memandang seorang komandan penjaga, dan memerintahkan, pergi ke Taman He Feng dan bawa pelayan Xiao Ye ke sini. Dipahami, komandan penjaga menangkupkan tinjunya dan menerima perintah, lalu segera meninggalkan ruangan dan bergegas ke Taman He Feng. Ruangan itu menjadi sunyi, dan semua orang menunggu dengan sabar. Segera, seperempat jam berlalu, komandan penjaga kembali dengan pelayan yang lembut dan cantik, itu adalah Xiao Ye. Mata semua orang tiba-tiba tertuju padanya, memperlihatkan ekspresi penuh harap. Sosok Xiao Ye sedikit kurus, dan kepribadiannya sederhana dan tertutup. Dia belum pernah melihat pemandangan sebesar ini, dan setelah dibawa ke kamar, dia dengan malu-malu menundukkan kepalanya, merasa sangat gugup. Pelayan Xiao Ye menyapa nyonya. Xiao Ye gemetar saat dia berjalan di depan Baili Ning Su, dan dengan hormat membungkuk. Baili Ning Su memandangnya dengan acuh tak acuh, dan bertanya dengan nada bermartabat, Xiao Ye, aku bertanya padamu, selama dua hari terakhir, apakah Ji Tian Xing telah berkultivasi di Taman He Feng? Xiao Ye tidak berani berbicara, dan hanya mengangguk, ia. Mendengar jawabannya dengan jujur, Ji Tian Xing diam-diam menghela nafas lega. Su Fei Fan mengerutkan kening, dan ekspresinya agak suram. Baili Ning Su terus bertanya pada Xiao Ye, satu jam yang lalu, apakah Ji Tian Xing masih berkultivasi di kamarnya? Apakah dia meninggalkan Taman He Feng? Ini, Xiao Ye tiba-tiba ragu-ragu, dan tidak berani berbicara. Berbicara, jika Anda berani berbohong kepada saya, saya tidak akan memaafkan Anda. Suara Baili Ning Su sedingin es saat dia berteriak. 752. Balasan Xiao Ye menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Baili Ning Su tanpa ekspresi menatapnya dan terus bertanya, kamu diperintahkan untuk melayani Ji Tian Xing di Taman He Feng, tapi kamu tidak ada di sana. Kemana kamu pergi? Xiao Ye dengan takut menundukkan kepalanya, suaranya membawa nada isak tangis, pelayan ini mengikuti perintah nona sulung dan pergi ke dapur untuk membawakan Tuan Mudaji bubur spiritual. Selama dua hari terakhir, setelah malam tiba, pelayan ini pergi ke dapur dan pergi selama satu jam. Ketika pelayan ini membawa bubur spiritual kembali ke Taman He Feng, Tuan Mudaji tidak lagi berada di kamarnya. Mendengar jawabannya, ekspresi Ji Tian Xing langsung berubah, hatinya mengutuk. Tapi dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Xiao Ye adalah kebenaran. Baili Ning Su melirik Ji Tian Xing, lalu melanjutkan bertanya pada Xiao Ye, kalau begitu, apakah kamu tahu kapan Ji Tian Xing meninggalkan Taman He Feng? Nyonya, pelayan ini juga tidak tahu. Xiao Ye tidak berani menyembunyikan apapun dan hanya bisa menjawab dengan jujur. Baili Ning Su menarik nafas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya. Tanpa ekspresi, dia berkata, kamu boleh mundur. Ya, jawab Xiao Ye. Dia buru-buru membungkuk dan meninggalkan ruangan. Setelah Xiao Ye pergi, Baili Ning Su menatap Ji Tian Xing, suaranya sedingin es, Ji Tian Xing, Xiao Ye tidak bisa membuktikan ketidakbersalahanmu. Apa lagi yang harus kau katakan? Ekspresi Ji Tian Xing agak tidak sedap dipandang, tetapi dia hanya bisa berbicara dengan tulus, Bibi, aku tahu kamu tidak percaya padaku, tapi ini memang kebetulan. Kejadian ini terjadi begitu tiba-tiba. Tolong beri saya waktu, saya pasti akan menemukan kebenaran dan membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Baili Ning Su menggelengkan kepalanya, tanpa ekspresi berkata, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Adapun kebenaran masalah ini, saya akan dapat membedakannya. Setelah mengatakan itu, dia melihat kedua tetua di sampingnya dan memerintahkan dengan suara yang dalam, tetua, bawa pergi Ji Tian Xing dan kunci dia di penjara es. Jaga dia dengan ketat. Setelah saya melaporkan masalah ini ke kepala keluarga, kami akan menghukumnya. Tante, Ji Tian Xing segera mengungkapkan ekspresi cemas, masih ingin menjelaskan. Namun, Baili Ning Su sudah menutup matanya, jelas tidak mau mendengarkannya. Kedua tetua tidak lagi ragu-ragu, wajah mereka sedingin es saat mereka berjalan ke sisi Ji Tian Xing. Mereka mengulurkan tangan mereka yang seperti baja dan meraih lengannya. Keduanya meraih lengannya, satu di kiri dan satu di kanan, dan berjalan keluar dari kamar Baili Ning Su. Kedua tetua Klan Yun adalah ahli, baik di tingkat ke-7 atau ke-8 dari tahap asal langit. Jika Ji Tian Xing berjuang dengan sekuat tenaga, ada kemungkinan besar dia bisa membebaskan diri dan melarikan diri dari kedua tetua itu. Tetapi jika dia benar-benar melakukan itu, akan ada konflik lain, dan konflik antara dia dan Cloud Spirit Palace akan menjadi lebih intens. Itu hanya akan membuat masalah ini lebih sulit untuk dijelaskan dengan jelas. Karena itu, dia hanya bisa tetap tenang dan membiarkan kedua tetua menahannya. Tidak lama kemudian, kedua tetua mengantarnya keluar dari Istana Seribu Awan, menuju penjara es jauh di bawah tanah. Kian Yue tidak ditangkap, tetapi khawatir tentang keselamatan Ji Tian Xing, jadi dia mengikuti Ji Tian Xing sepanjang jalan, tidak mau pergi. Setelah beberapa saat, Ji Tian Xing hendak dibawa ke penjara es bawah tanah. Melihat Kian Yue masih mengikutinya, dia berkata dengan wajah serius, Kian Yue, Anda tidak bisa mengikuti saya ke penjara es. Kembali sekarang dan segera cari Yao Yao. Katakan padanya tentang masalah ini dengan jelas. Nyonya Yun tidak akan mempercayaiku, hanya Yao Yao yang percaya. Mungkin dia bisa membantuku menemukan kebenaran. Ini satu-satunya kesempatanku untuk membersihkan namaku dan membuktikan ketidakbersalahanku. Kian Yue memahami urgensi situasi, jadi dengan cepat berhenti dan mengangguk. Dikatakan dengan serius, Ji Tua, jangan khawatir. Aku akan pergi mencari Yun Yao sekarang. Jangan khawatir, kami akan menemukan cara untuk menyelamatkan anda dan membuktikan bahwa anda tidak bersalah. Setelah itu, Kian Yue dengan cepat berbalik dan pergi. Ji Tian Xing dikawal oleh dua tetua. Mereka melewati terowongan yang remang-remang dan berjalan menuju kedalaman bawah tanah. Tidak lama kemudian, dia dibawa ke penjara es. Penjara es adalah penjara yang dibangun oleh keluarga Yun di Pegunungan. Itu dilindungi oleh barisan yang kuat dan dijaga oleh banyak penjaga elit. Seluruh penjara terbuat dari es. Suhunya sangat rendah bahkan udara pun membeku. Jika seniman bela diri Origin Core Stage di penjara di sini, mereka harus menanggung korosi udara yang sangat dingin setiap saat, dan pasti akan mengalami rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian. Meskipun pembudidaya Sky Origin Stage dapat menahan dingin yang ekstrim, mereka masih merasa tak tertahankan. Pikiran dan tubuh mereka akan disiksa. Lagipula, penjara es itu gelap, dingin, dan sunyi. Itu membuat orang merasa sedih dan kesepian. Ji Tian Xing dikurung di sel penjara dengan radius 5 meter. Seluruh sel penjara terbuat dari batu bata es dan disegel oleh susunan tak terlihat. Tidak ada apa-apa di sel penjara. Dindingnya putih dan tidak ada warna lain. Setelah pintu sel penjara ditutup dan kedua tetua pergi, sel penjara menjadi hening. Ji Tian Xing berdiri sendirian di sel penjara. Dia memikirkan apa yang telah terjadi dan mencoba menemukan beberapa petunjuk. Dia masih tidak tahu siapa yang ingin menjebaknya. Mengapa mereka melakukannya? Apa tujuan mereka? Di dalam Tau San Cloud Palace, lampunya terang dan suasananya mencekam. Baili Ningsu dan yang lainnya meninggalkan ruangan dan memasuki aula utama. Para penjaga dan pelayan berdiri berjaga di luar aula utama. Hanya ada beberapa orang di aula utama. Baili Ningsu duduk di platform teratai giok. Wajahnya pucat dan matanya terpejam. Dia sedang memulihkan diri dari luka-lukanya. Ayahnya, Divine Dr. Baili, telah mendengar berita itu dan bergegas mendekat. Dia menggunakan teknik rahasia jiwa untuk membantunya mengeluarkan racun dan mengobati lukanya. Bahkan kepala keluarga, Yun Zongki, terkejut. Dia berdiri di samping Baili Ningsu dan menatapnya dengan prihatin. Wajahnya penuh kekhawatiran. Dia sudah tahu apa yang terjadi. Suasana hatinya sangat rumit dan berat. Pada saat ini, sosok anggun dengan gaun putih panjang melangkah melewati pintu seperti embusan angin dan memasuki aula. Itu adalah Yun Yao. Dia baru saja mengetahui bahwa ibunya telah dibunuh dan dilarikan secepat mungkin. Suosh! Yun Yao bergegas keaula utama. Ketika dia melihat Baili Ningsu berlumuran darah dan dalam keadaan menyedihkan, wajahnya penuh kekhawatiran. Dia melihat bahwa kakeknya merawat ibunya. Dia tidak berani mengganggunya. Dia menatap ayahnya, Yun Zongki, dan bertanya dengan suara rendah, Ayah, bagaimana luka ibuku? Apakah ini serius? Huh, Yun Zongki menghela nafas dan berkata dengan suara rendah, luka ibumu sangat serius. Dia hampir tertusuk di jantung dan mati di tempat. Apalagi belati si pembunuh dicelupkan ke dalam racun. Itu sudah memasuki hatinya. Yun Zongki melihat ekspresi Yun Yao berubah drastis. Dia sangat khawatir. Dia dengan cepat menghiburnya, Yao Yao, jangan khawatir. Kakekmu ada di sini. Ibumu akan baik-baik saja. Baru saat itulah Yun Yao merasa sedikit lega. Dia bertanya dengan nada muram, Ayah, apakah kamu sudah menangkap si pembunuh? Siapa yang begitu kejam dan biadab sehingga mereka berani membunuh ibuku di Cloud Spirit Palace? Yun Zongki meliriknya dan berkata dengan ekspresi aneh, pembunuhnya adalah Ji Tian Xing. 753. Yun Yao awalnya dipenuhi amarah dan kekhawatiran saat ibunya dibunuh di Istana Seribu Awan. Namun, ketika dia mendengar kata-kata ayahnya, dia merasa seperti disambar petir. Tubuhnya membeku di tempat. Dia tidak percaya bahwa pembunuhnya adalah Ji Tian Xing. Jika ayahnya tidak mengucapkan kata-kata itu, dia akan mengira dia salah dengar. Bagaimana ini mungkin? Setelah sadar kembali, Yun Yao menggelengkan kepalanya tanpa sadar dan berkata dengan tegas, Ayah, saya tidak percaya bahwa Tian Xing akan melakukan hal seperti itu. Bagaimana dia bisa membunuh ibuku? Pasti ada masalah. Pasti ada kesalahpahaman. Yun Yao gelisah dan reaksinya sedikit intens. Dia tidak bisa menerima jawaban ini sama sekali. Yun Zongki mengharapkan reaksinya. Dia berkata dengan wajah serius, Yao Yao, aku tahu kamu tidak percaya bahwa Ji Tian Xing yang melakukannya. Bahkan, saya memiliki pemikiran yang sama dengan Anda ketika saya pertama kali mengetahui tentang ini. Namun, bagaimana mungkin ibumu berbohong? Sepupumu dan para penjaga semua melihat Ji Tian Xing membunuh ibumu dengan mata kepala sendiri. Ibumu bahkan memberi Ji Tian Xing kesempatan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Namun, dia tidak bisa memberikan bukti untuk melalaikan tanggung jawabnya. Semua fakta ada di sana. Buktinya tidak terbantahkan. Yao Yao, kamu hanya bisa menerima fakta ini. Suasana hati Yun Yao menjadi semakin suram. Pikirannya sedikit kacau dan air mata menggenang di matanya. Dia masih tidak percaya dengan hasil ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga dan berkata, Tidak, saya masih tidak percaya bahwa Tian Xing bukanlah orang seperti itu. Yao Yao, Yun Zongki berteriak dengan tegas dan berkata dengan dingin, Itu sudah terjadi. Ibumu hampir kehilangan nyawanya. Apakah kamu masih akan keras kepala? Anda mungkin mengenal seseorang untuk waktu yang lama, tetapi Anda tidak bisa menilai hatinya. Anda pikir Anda mengenal Jitian Xing dengan sangat baik, Tetapi siapa yang benar-benar dapat melihat menembus hati seseorang? Yun Yao tidak bisa membantah. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Air mata mengalir dari matanya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa hanya dalam beberapa jam tanpa melihat Jitian Xing, Hal seperti ini akan terjadi dan menyebabkan kekacauan besar. Di satu sisi adalah ibu kandungnya, dan di sisi lain adalah orang yang dia cintai, Namun tiba-tiba mereka menjadi musuh hidup dan mati. Dia terjepit di antara mereka berdua dan tidak tahu harus berbuat apa. Yun Zongki juga mengerti bahwa dia adalah orang dengan emosi paling kacau dan sedih saat ini, Jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menghela nafas dalam hatinya dan berkata dengan tenang, Baiklah, Yao Yao, biarkan ayah menangani masalah ini. Kembalilah ke kamarmu dan istirahatlah. Yun Yao dengan cepat menyeka air mata dari sudut matanya dan menjadi tenang. Dia menatap Yun Zongki dan bertanya dengan suara rendah, Ayah, apakah kamu sudah menangkap Tian Xing? Di mana dia sekarang? Yun Zongki terdiam sesaat sebelum dia menganggup dan berkata, Dia dikurung di penjara es. Kamu bisa pergi dan melihatnya. Mengapa Anda tidak bertanya sendiri mengapa dia begitu kejam dan melakukan hal yang begitu kejam kepada ibumu? Namun, Yao Yao, jangan pernah berpikir untuk membiarkannya pergi secara diam-diam. Ayah sudah mengirim beberapa ahli untuk menjaga penjara es. Tanpa perintah ayah, dia tidak akan bisa meninggalkan penjara es. Yun Zongki sangat mengenal kepribadian Yun Yao. Dia menduga bahwa dia mungkin mengambil kesempatan untuk membiarkan Ji Tian Xing pergi, jadi dia mengingatkannya. Yun Yao menganggup dalam diam. Dia membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal pada Yun Zongki sebelum dia berbalik dan meninggalkan Aula Utama. Dia berjalan keluar dari Istana Seribu Awan tanpa ekspresi dan bergegas ke penjara es dengan ekspresi sedih. Meski sudah tenang, pikirannya masih sedikit berantakan dan emosinya sangat rumit. Alam bawah sadarnya memberitahunya bahwa ini jelas bukan perbuatan Ji Tian Xing. Pasti ada sesuatu yang lain di balik itu. Namun, dia juga sedikit takut. Dia takut ini adalah kebenaran dan Ji Tian Xing adalah pembunuhnya. Lagipula, ibunya selalu berprasangka buruk terhadap Ji Tian Xing dan tidak mau menerimanya. Bagaimana jika Ji Tian Xing menaruh dendam padanya dan mencoba membunuhnya karena marah? Yun Yao tidak berani memikirkannya lagi. Hatinya berantakan dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Saat dia melewati sebuah istana dan mencapai sudut jalan batu biru, dia tiba-tiba mendengar panggilan dari sisi jalan yang gelap. Yun Yao, tunggu sebentar. Yun Yao segera berhenti dan berbalik untuk melihat sumber suara itu. Dia melihat rubah es biru bersembunyi di kegelapan. Dia secara alami mengenalinya. Itu adalah hewan peliharaan Ji Tian Xing, Qian Yue. Qian Yue menatapnya dengan wajah penuh harapan. Ia melambaikan cakar kecilnya dan berteriak dengan suara rendah, Yun Yao, cepat kemari. Ji tua memintaku menyampaikan pesan padamu. Yun Yao dengan cepat berjalan di depan Qian Yue dan bertanya dengan penuh harap, Qian Yue, pesan apa yang diminta Tian Xing agar kau melewatiku? Qian Yue melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada orang di sekitar. Itu merendahkan suaranya dan berkata, Yun Yao, kejadian malam ini adalah sebuah konspirasi. Seseorang dengan sengaja mengebak Old Ji. Saya melihat seorang pelayan berpura-pura menjadi jitua dan bergegas ke istana Qian Yun dengan mata kepala sendiri. Ketika Yun Yao mendengar ini, kabut yang menyelimuti hatinya segera menghilang, dan kekhawatiran di hatinya segera teratasi. Tentu saja, saya tahu bahwa Tian Xing bukanlah orang seperti itu. Dia menunjukkan ekspresi terkejut dan bertanya dengan cepat, Qian Yue, cepat katakan padaku, apa yang terjadi? Qian Yue dengan cepat menjelaskan masalah ini secara mendetail, dan setelah dia selesai, dia berkata dengan nada agak tertekan, meskipun masalah ini tidak terbayangkan, tetapi itu benar sekali. Mereka tidak mau percaya padaku. Yun Yao, kamu harus percaya padaku, kan? Sayang sekali Old Ji ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara es. Saya tidak dapat menemukan pria yang berpura-pura menjadi jitua. Kalau tidak, kebenaran pasti akan terungkap. Yun Yao memahami keseluruhan cerita dan segera menjadi tenang. Dia dengan cepat menganggup dan berkata, Qian Yue, tentu saja aku percaya padamu. Dan aku selalu percaya bahwa Tian Xing tidak akan membunuh ibuku. Qian Yue menghela nafas lega dan berkata dengan nada serius, Old Ji berkata bahwa bahkan jika dunia tidak mempercayainya, selama kamu masih percaya padanya, dia akan puas. Dia rela ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara es karena dia tidak ingin hal-hal menjadi tidak terkendali dan benar-benar berselisih dengan Cloud Spirit Palace. Dia menunggumu di penjara es. Hanya Anda yang bisa membantunya menemukan kebenaran dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Oke, ayo pergi ke penjara es untuk mengunjunginya dulu. Lalu, kita akan memikirkan cara. Setelah itu, Yun Yao dengan cepat membawa Qian Yue ke penjara es. Segera, Yun Yao dan Qian Yue melewati terowongan bawah tanah dan memasuki pintu masuk penjara es. Ada pintu es raksasa setinggi 100 meter di pintu masuk. Itu tertutup rapat dan ada empat pusat kekuatan dari tahap asal etiril yang berjaga di kedua sisi pintu. Melihat ini, Yun Yao tahu bahwa ayahnya tidak membohonginya. Jika dia ingin membiarkan Ji Tian Xing melarikan diri dari penjara es, itu akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Dia memberi tahu para penjaga tujuan kunjungannya. Para penjaga membuka pintu dan membiarkan dia dan Qian Yue masuk. Setelah beberapa saat, dia memasuki kedalaman penjara es dan melihat Ji Tian Xing di luar pintu sel. Ji Tian Xing sedang duduk bersila di dalam sel. Matanya tertutup dan dia berkultivasi. Ekspresinya tenang dan acuh tak acuh. Yun Yao lega melihat bahwa dia aman dan sehat. Tian Xing, aku di sini. Yun Yao memandang Ji Tian Xing melalui jendela sel dan berkata dengan prihatin. 754 Yao Yao, kamu di sini. Ji Tian Xing berjalan ke pintu dan menyapa Yun Yao melalui jendela pintu sel kristal es. Yao Yao, aku tidak melakukan ini. Yun Yao sangat dekat dengannya, tapi mereka dipisahkan oleh pintu sel kristal es. Dia dalam suasana hati yang sangat pahit. Dia menatap Ji Tian Xing dan memotongnya, Tian Xing, jangan katakan lagi. Aku percaya padamu. Aku selalu percaya. Ji Tian Xing menatapnya diam-diam dengan senyum lembut di wajahnya. Meskipun penjara itu sangat dingin, hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Keduanya terhubung, jadi dia secara alami bisa merasakan bahwa Yun Yao mempercayainya tanpa syarat. Saat ibunya dibunuh dan hampir kehilangan nyawanya, Yun Yao masih percaya padanya tanpa syarat. Ini adalah hal yang paling terpuji tentang dia. Apalagi yang bisa diminta seorang pria ketika dia bisa memiliki orang kepercayaan dalam hidupnya. Mereka berdua saling menatap, mata mereka terbakar dengan gairah. Tian Yue terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Ahem. Jitua, Yun Yao, bisakah kita membicarakan bisnis terlebih dahulu dan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini? Setelah Old Ji membersihkan namanya dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah, kalian berdua dapat melakukan apapun yang kalian inginkan. Tidak masalah bagimu untuk melakukannya untuk satu malam. Jitian Xing memelototi Qian Yue, dan Qian Yue dengan cepat tutup mulut. Yun Yao berkata dengan serius, Tian Xing, meskipun saya yakin Anda tidak melakukannya, kami tidak dapat memberikan bukti apapun. Orang tua saya juga menolak untuk mempercayai Anda. Apakah Anda memiliki bukti atau petunjuk? Jitian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya bukti untuk saat ini, tetapi saya hanya memikirkannya dengan hati-hati. Ada banyak poin yang mencurigakan dalam masalah ini. Selama kita menganalisisnya dengan tenang, tidak akan sulit menemukan kebenarannya. Yun Yao segera menunjukkan ekspresi penuh harap dan mengangguk, oke. Jitian Xing mengerutkan kening dan berpikir. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, sebelum kejadian malam ini, Tian Yue melihat seorang pelayan berpura-pura menjadi diriku dan bergegas ke Istana Seribu Awan. Ini berarti bahwa pembunuhnya adalah seorang wanita muda. Pembunuh itu dapat dengan lancar memasuki Istana Seribu Awan untuk melakukan pembunuhan tanpa menimbulkan kecurigaan siapapun. Bahkan ibumu tidak diberitahu. Ini berarti pelakunya sangat paham dengan situasi di Cloud Spirit Palace, terutama Tau San Cloud Palace. Terlebih lagi, ibumu adalah seorang kultifator Sky Origin Stage. Bagaimana si pembunuh bisa melukai ibumu dan melarikan diri di depan begitu banyak orang? Itu membuktikan bahwa pembunuhnya setidaknya berada di tingkat ke-6 dari tahap asal langit. Yun Yao mendengarkan analisis Jitian Xing dengan penuh perhatian dan tiba-tiba merasa tercerahkan. Dia dengan cepat mengangguk setuju. Itu benar, Tian Xing, kamu benar. Pembunuhnya adalah seorang wanita muda yang berada di tingkat ke-6 dari Sky Origin Stage. Dia cukup akrab dengan Cloud Soul Palace. Jika kami menyelidiki sesuai dengan persyaratan ini, kami dapat sangat mengurangi ruang lingkup kecurigaan, dan kami akan segera menemukan kebenarannya. Jitian Xing sedikit menganggup dan melanjutkan dengan nada serius, selain itu, si pembunuh dapat meniru penampilan, suara, dan aura saya. Ini juga sangat aneh. Hanya seni bela diri rahasia klan Murong yang bisa meniru aura orang lain. Jadi, pembunuhnya pasti terkait dengan klan Murong. Dia berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, pembunuh itu berpura-pura menjadi aku dan mencoba menjebakku. Dia ingin aku menjadi musuh Cloud Soul Palace dan benar-benar memutuskan hubungan kita. Siapa yang akan sangat membenciku dan ingin menghancurkan hubungan antara Cloud Soul Palace dan aku? Hanya klan Duanmu dan klan Murong. Yun Yao mengangguk setuju. Dia berkata, itu benar. Tian Xing, dengan analisis Anda, kami semakin mendekati kebenaran. Pembunuh yang mencoba membunuh ibuku pasti telah diperintahkan oleh klan Murong atau klan Duanmu. Tapi siapa itu? Ada banyak wanita muda di Cloud Soul Palace, dan banyak dari mereka berada di Sky Origin Stage. Ji Tian Xing terdiam dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia punya ide. Yao Yao, tiba-tiba aku memikirkan seseorang yang memenuhi semua persyaratan ini. Dia sangat mencurigakan. Siapa? Yun Yao segera mengangkat kepalanya dan menatapnya. Matanya penuh harapan dan keraguan. Ji Tian Xing berkata dengan wajah serius, pelayan pribadi ibumu, Yun Luo. Yun Luo, bagaimana mungkin itu dia? Wajah Yun Yao penuh keterkejutan. Dia tidak percaya. Tian Xing, meskipun Yun Luo pada dasarnya memenuhi persyaratan yang telah kamu sebutkan, dia adalah pengawal kepercayaan ibuku. Dia telah berada di Cloud Soul Palace selama lebih dari 10 tahun. Dia selalu setia kepada klan Yun. Dia bahkan memblokir pedang untuk ibuku dan hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana dia bisa diperintahkan oleh klan Murong dan klan Duanmu untuk berpura-pura menjadi dirimu dan membunuh ibuku? Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Lalu, dia dengan tenang berkata, Yao Yao, aku tahu kamu tidak bisa mempercayainya. Tapi ini hanya spekulasiku. Jika kita ingin menemukan kebenaran, kita harus berani menebak dan menyelidikinya dengan cermat. Kita tidak boleh melewatkan orang yang mencurigakan. Alasan kenapa aku mencurigai Yun Luo adalah karena dia sangat curiga. Yun Luo adalah pengawal pribadi ibumu. Tapi saat si pembunuh mencoba membunuh ibumu, kenapa dia tidak ada di sana untuk melindunginya? Ketika saya bergegas ke kamar ibumu, dia tidak ada di sana. Kemana dia pergi selama ini? Mendengar ini, Yun Yao terdiam. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia menjawab, Aku baru saja pergi ke Istana Seribu Awan dan bertanya pada ayahku. Dia menceritakan semuanya kepadaku. Sebelum kejadian itu terjadi, Yun Luo berada di kamar bersama ibuku. Ibuku tiba-tiba teringat sesuatu dan ingin berbicara denganmu secara pribadi. Jadi, dia mengirim Yun Luo ke Taman He Feng untuk menemukanmu. Siapa yang tahu bahwa tidak lama setelah Yun Luo pergi, pembunuhnya akan berpura-pura menjadi kamu dan memasuki kamar ibuku untuk membunuhnya. Mendengar ini, Ji Tian Xing tiba-tiba mengerutkan kening dan kilatan cahaya muncul di matanya. Yao Yao, kamu baru saja mengatakan. Ibumu mengirim Yun Luo ke Taman He Feng untuk memberitahuku. Tapi Yun Luo tidak pernah datang ke Taman He Feng. Kian Yue yang kembali untuk memberitahuku. Lalu, aku pergi ke Towsan Cloud Palace bersamanya. Bahkan sebelum kami tiba di Towsan Cloud Palace, insiden itu sudah terjadi. Pada titik ini, mata Ji Tian Xing berkilat dengan cahaya dingin. Dia berkata dengan dingin, Huff, sepertinya Yun Luo terlalu curiga. Pembunuhnya kemungkinan besar adalah dia. Yun Yao secara naluriah tidak ingin percaya bahwa Yun Luo adalah pembunuhnya. Lagipula, Yun Luo telah melayani Baili Ning Su di Cloud Spirit Palace selama lebih dari 10 tahun. Dia selalu setia dan berbakti. Dia tidak terlihat seperti mata-mata dari keluarga Duan Mu atau Murong. Namun, analisis Ji Tian Xing tentang semua petunjuk mengarah ke Yun Luo. Dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan. Dengan ekspresi serius, dia bergumam, Mungkinkah pembunuhnya benar-benar dia? Mengapa dia melakukan itu? Kapan dia menjadi mata-mata keluarga Murong dan Duan Mu? Yao Yao, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi muram, Yang paling penting sekarang adalah menyelidiki kejahatan Yun Luo secepat mungkin dan membiarkan kebenaran terungkap. Mungkin, kita bisa memikirkan cara untuk membuat Yun Luo mengungkapkan identitas dan tujuannya yang sebenarnya. Yun Yao mengerti apa yang dia maksud dan segera mengangguk setuju. 7.55 Ji Tian Xing mengerutkan alisnya dan merenung sejenak. Tiba-tiba, dia memikirkan sebuah ide dan matanya berkilat dengan cahaya terang. Yao Yao, aku punya ide. Yun Yao tenggelam dalam pikirannya ketika dia dibangunkan oleh suaranya. Dia segera mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tatapan penuh harap. Tian Xing, ide apa yang kamu buat? Ji Tian Xing mengungkapkan senyum percaya diri. Yao Yao, aku punya cara untuk menemukan pelaku sebenarnya dan membuatnya mengungkapkan identitas aslinya. Namun, aku akan membutuhkan bantuan ayahmu. Yao Yao, cepat dan temukan ayahmu. Saya ingin membicarakan hal ini dengannya secara langsung. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Yun Yao buru-buru mengangguk setuju dan berbalik untuk meninggalkan penjara es. Di dalam istana seribu awan. Di dalam ruang rahasia yang dijaga ketat, dua orang berbicara dengan suara rendah. Kedua orang ini adalah Yun Zhongki dan Bai Li Ning Su. Cedera Bai Li Ning Su, setelah dirawat oleh Divine Dr. Bai Li, tidak lagi menjadi masalah. Racun di tubuhnya telah dinetralkan, namun tubuhnya masih lemah. Dia akan pulih sepenuhnya setelah dua atau tiga bulan pemulihan. Dia duduk di singgah sana batu giok dengan wajah pucat saat dia diam-diam merenung. Yun Zhongki berdiri di sampingnya dengan tangan di belakang. Dia menatap dinding dengan tatapan terbakar. Setelah hening sejenak, Yun Zhongki tiba-tiba bertanya, Nyonya, apakah menurut Anda pelakunya adalah Jitian Sing? Bai Li Ning Su menggelengkan kepalanya. Seharusnya bukan dia. Kemungkinan besar seseorang menyamar sebagai dia dan mencoba membunuhku. Meskipun si pembunuh mengatakan bahwa dia mencoba membunuhku karena aku menghentikannya untuk bersama Yao Yao, itu agak dibuat-buat. Tidak cukup baginya untuk mencoba dan membunuhku, terutama di saat seperti ini. Juga, saya tidak berpikir Jitian Sing adalah tipe orang yang bermuka dua dan kejam. Yun Zhongki menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, itu benar, menurutku juga begitu. Jitian Sing tidak akan melakukan hal seperti ini, terutama dengan cara yang canggung. Pelakunya melakukan ini untuk menghancurkan hubungan kami dengan Jitian Sing dan mengubahnya melawan Cloud Soul Palace. Saya khawatir hanya keluarga Duanmu dan keluarga Murong yang begitu bersemangat untuk berurusan dengan kami. Baili Ning Su mengerutkan kening, wajahnya dipenuhi kekhawatiran saat dia melanjutkan, alasan mengapa aku mengurungnya di penjara S adalah untuk menemukan kebenaran dan mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Sebenarnya ada mata-mata di keluarga Yun kita, dan kemungkinan besar ada lebih dari satu. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menemukan mata-mata dan membersihkan Cloud Spirit Palace. Jika kita tidak mengetahui siapa mata-mata itu, akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Yun Zhongqi mengangguk setuju dan bertanya dengan suara yang dalam, sepertinya nyonya sudah memiliki tindakan balasan. Baili Ning Su berkata dengan tenang, aku sudah mengirim orang dari Hidden Cloud Pavilion untuk menutup Cloud Soul Palace dan menyelidiki semua orang yang mencurigakan. Juga, saya sedang menunggu reaksi Jitian Sing. Saya ingin melihat apakah dia bisa menemukan solusi. Meskipun dia adalah seorang jenius seni bela diri yang terkenal di dunia, dia masih terlalu muda dan jalannya masih panjang. Jika Anda ingin menjadi ahli sejati yang tak tertandingi, bakat saja tidak cukup. Anda juga perlu memiliki kebijaksanaan dan metode yang cukup. Yun Zhongqi diam-diam mendengarkan dan tidak menyela, tapi dia setuju dengan pikirannya. Baili Ning Su berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Jitian Sing dan keluarga duanmu sudah tidak dapat didamaikan. Tidak dapat dihindari bahwa keluarga duanmu akan membalas dendam dan berkomplot melawannya. Masalah ini baru permulaan. Keluarga duanmu pasti akan membuat lebih banyak skema dan plot. Jika Jitian Sing tidak dapat menyelesaikan masalah dan plot ini, bagaimana dia bisa melawan keluarga duanmu? Jika dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melindungi Yao Yao? Bagaimana saya bisa merasa nyaman mempercayakan Yao Yao kepadanya? Yun Zhongqi menganggup dan berkata dengan suara berat, tentu saja saya memahami hati orang tua yang menyedihkan. Nyonya, Anda selalu memikirkan Yao Yao. Jika tidak, Anda tidak akan mempersulit Jitian Sing. Dari tindakan Jitian Sing sebelumnya, saya yakin dia akan segera menemukan cara untuk menyelesaikan krisis ini. Bai Li Ning Su tidak menjawab dan hanya menganggup dalam diam. Pada saat itu, terdengar suara penjaga dari luar ruang rahasia. Melapor ke kepala keluarga, Nona sulung meminta audiensi. Yun Zhongqi mengangkat alisnya dan berkata dengan suara bermartabat, biarkan Nona tertua masuk. Dengan mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan melepaskan sinar cahaya, membuka pintu batu ruang rahasia itu. Yun Yao segera masuk ke ruang rahasia dan membungkuk pada Yun Zhongqi dan Bai Li Ning Su. Ayah, saya baru saja pergi ke penjara S untuk melihat Jitian Sing. Ayah, ibu, kalian harus percaya pada Jitian Sing. Dia salah dituduh. Seseorang dengan sengaja mencoba menjebaknya. Yun Zhongqi sedikit menganggup dan berkata dengan ekspresi tenang, Yao Yao, selain ini, apalagi yang Jitian Sing katakan. Yun Yao buru-buru berkata, Ayah, Jitian Sing ingin bertemu denganmu. Dia ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Dia punya cara untuk menemukan pelaku sebenarnya dan mengungkap kebenaran. Mendengar kata-katanya, Yun Zhongqi dan Bai Li Ning Su saling memandang, mengungkapkan pandangan pengertian. Yun Zhongqi mengelus janggutnya dan menganggup. Baiklah, aku akan pergi ke penjara S untuk menemuinya sekarang. Dengan mengatakan itu, dia dengan tenang meninggalkan ruang rahasia dan bergegas ke penjara S bawah tanah. Setengah jam kemudian, dia memasuki kedalaman penjara bawah tanah dan bertemu dengan Jitian Sing di penjara S. Salah satu dari mereka berdiri di sel penjara sementara yang lain berdiri di depan pintu. Mereka saling memandang melalui pintu kristal S. Jitian Sing menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Yun Zhongqi. Dia berkata dengan prihatin, Salam, Paman Yun. Bagaimana luka bibi? Yun Zhongqi sedikit menganggup dan berkata dengan perasaan spiritualnya, Cedera bibimu tidak lagi serius. Kamu tidak perlu khawatir. Mari kita bicara bisnis. Apakah Anda memiliki cara untuk menemukan pelaku sebenarnya? Untuk merahasiakannya, Jitian Sing juga berkata dengan perasaan spiritualnya. Dia berkata dengan nada serius, Pelakunya berpura-pura menjadi saya dan mencoba menjebak saya. Dia ingin memutuskan hubungan dengan Cloud Soul Palace dan membuat kami saling bertentangan. Belum lama ini, Duan Mu Huang mencoba membunuhku di luar kota Zhongsu. Saya mengirim pesan ke Paman dan Anda secara pribadi datang untuk menyelamatkan saya. Duan Mu Huang mengenalimu dan tahu tentang hubungan kita. Oleh karena itu, Pelakunya kemungkinan besar diperintahkan oleh Duan Mu Huang. Keluarga Duan Mu adalah yang paling mencurigakan. Namun, pelakunya tidak hanya berpura-pura menjadi saya, tetapi juga meniru aura saya. Artinya keluarga Murong juga terlibat. Jika keluarga Duan Mu dan keluarga Murong bekerja sama untuk menangani kita, tujuan mereka bukan hanya berurusan denganku, tetapi juga keluarga Yun. Fakta bahwa pelakunya mencoba membunuh bibi berarti tujuan mereka adalah keluarga Yun juga. Yun Zhongki diam-diam mendengarkannya dan mengangguk setuju. Tian Xing, karena kamu telah menganalisis semua petunjuk ini, apakah kamu memiliki cara untuk mengatasi ini? Ji Tian Xing mengangguk dengan ekspresi serius. Dia berkata dengan nada main-main, cara saya adalah mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri dan memancing mereka keluar. Mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri. Yun Zhongki mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi tertarik. 756 Tousan Cloud Palace terang-benderang dan dipenuhi orang. Bai Li Ning Su sedang duduk di aula utama di lantai pertama, bersandar di kursi besar dengan mata tertutup. Yun Luo, yang berpakaian seperti pelayan, berdiri di belakangnya dengan wajah tanpa ekspresi dan sikap hormat. Yun Luo telah mendapatkan kembali temperamen dingin dan kerasnya yang biasa, tanpa ada kelainan. Selain itu, ada enam penjaga dan beberapa pelayan yang berdiri dengan hormat di samping. Aula utama sunyi, dengan hanya suara dentang sesekali dari lantai dua memecah kesunyian malam. Pengrajin keluarga Yun sedang memperbaiki dinding dan jendela, mendekorasi ulang kamar Bai Li Ning Su. Pada saat ini, di langit malam tidak jauh dari situ, ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba terdengar. Setelah itu, serangkaian ledakan keras dan teredam bisa terdengar. Bersamaan dengan ledakan keras, ada cahaya lima warna yang menyilaukan yang mengalir ke langit, menerangi malam yang gelap. Ada juga fluktuasi esensi sejati yang keras yang datang dari kedalaman bumi. Keributan besar seperti itu segera membuat khawatir seluruh Cloud Spirit Palace, menyebabkan banyak orang terbangun karena terkejut. Bai Li Ning Su dan yang lainnya di Tau San Cloud Palace juga terbangun, wajah mereka penuh kebingungan. Bai Li Ning Su membuka matanya dan mengerutkan kening. Dia melihat ke langit malam di timur dan bertanya dengan suara yang dalam, suara apa itu? Apa yang sedang terjadi? Banyak pelayan dan penjaga di Aula bingung. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya Yun Luo yang mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia menebak sesuatu dan dengan cepat menjawab, melaporkan kepada nyonya, keributan ini sepertinya berasal dari penjara es bawah tanah. Seharusnya ada ahli yang bertarung. Tepat ketika dia selesai berbicara, di langit malam tidak jauh dari sana, terdengar serangkaian suara gemuruh yang keras. Beberapa rumah hancur oleh gelombang kejut yang dahsyat, berubah menjadi reruntuhan dan mengirimkan debu ke udara. Ceritan kacau dan panik segera terdengar, dan teriakan serta teriakan perang dari banyak penjaga menyebar di langit malam. Mendengar keributan itu, wajah Baili Ningsu menjadi serius, dan dia memerintahkan para penjaga, untuk apa kamu masih berdiri. Cepat pergi dan lihat apa yang terjadi. Ya pak, para penjaga menangkupkan tangan memberi hormat dan segera berbalik untuk pergi. Pandangan aneh melintas di mata Yun Luo. Dia buru-buru maju selangkah dan berinisiatif untuk meminta, nyonya, lepaskan pelayan ini. Jika memang ada kejadian tak terduga, hamba ini juga bisa membantu. Baili Ningsu mengangguk setuju tanpa ragu. Bagus juga. Ayo. Yun Luo dengan cepat berlari keluar dari lobby dan bergegas menuju penjara es bawah tanah secepat kilat. Suwa. Dia bergegas keluar dari Towsan Cloud Palace, berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke langit malam, terbang ke arah timur. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa suara keras dan cahaya spiritual lima warna yang menyilaukan memang berasal dari penjara es bawah tanah. Beberapa bangunan di dekat penjara es sudah runtuh. Ratusan murid dan pelayan keluarga Yun melarikan diri dengan panik. Ada juga lebih dari selusin penjaga yang memegang pedang dan pedang yang memancarkan cahaya dingin. Mereka berteriak dan berteriak saat mereka berpencar ke segala arah, mencari sesuatu di Cloud Spirit Palace. Seluruh Cloud Spirit Palace dalam keadaan panik. Semua orang dalam keadaan panik. Teriakan pembunuhan bisa terdengar di mana-mana. Melihat pemandangan ini, hati Yun Luo dipenuhi dengan antisipasi. Dia dengan cepat bergegas ke pintu masuk penjara es. Dia melihat bahwa tanah di pintu masuk penjara es telah hancur, meninggalkan banyak lubang yang dalam. Yun Luo dengan cepat melewati lorong bawah tanah dan dengan cepat memasuki penjara es. Pintu kristal es dari penjara es telah dibuka. Ada celah besar di pintu. Tanah dan dinding sekitarnya dipenuhi bekas pertempuran. Ada juga banyak noda darah merah gelap. Bahkan ada beberapa mayat berdarah tergeletak di tanah. Mereka semua adalah penjaga yang menjaga penjara es. Ketika Yun Luo bergegas ke kedalaman penjara es, dia melihat beberapa komandan penjaga dan sesepuh keluarga Yun mengelilingi seorang pria paru bayakurus dan bermartabat. Itu adalah Patriark, Yun Zhongki. Dia bersandar di sudut dinding dengan wajah pucat. Tangannya mencengkeram dadanya. Pakaian di dadanya diwarnai merah dengan darah. Ada luka mengerikan yang terus berdarah. Luka-lukanya sangat serius. Auranya kacau dan manik. Dia meraung marah. Berengsek, bajingan ini sebenarnya sangat kejam. Melihat ini, mata Yun Luo berkilat ragu. Dia dengan cepat pergi. Para tetua keluarga Yun dan para komandan penjaga semua memandang Yun Zhongki dengan prihatin dan bertanya tentang luka-lukanya. Patriark, bagaimana kamu bisa terluka? Siapa yang melakukan ini? Patriark, kami akan mengirimmu kembali untuk merawat lukamu. Kamu harus bertahan. Tidak ada yang harus terjadi padamu. Yun Luo sangat bingung. Yun Zhongki adalah kultifator soul tempering stage yang kuat. Siapa yang bisa melukainya begitu parah? Saat ini, Yun Zhongki berdiri dengan bantuan dua komandan penjaga. Wajahnya pucat saat dia memerintahkan. Penatua kedua. Turunkan pesanan saya segera. Segel Cloud Spirit Palace dan tutup pintunya. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan bajingan itu. Kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri dari Cloud Spirit Palace. Penatua kedua buru-buru menganggup dan menerima pesanan. Kemudian, dia berbalik dan pergi dengan kulit sedingin es. Dia dengan cepat mengeluarkan perintah. Segera setelah itu, beberapa penjaga mengawal Yun Zhongki keluar dari penjara es. Situasinya mendesak, jadi tidak ada yang peduli dengan Yun Luo. Bagaimanapun, dia hanya seorang pelayan. Statusnya tidak tinggi. Yun Luo melihat sekeliling dan melihat bahwa penjara es itu berantakan. Pertempuran sengit memang terjadi di sini, jadi dia berbalik dan pergi. Dia dengan cepat menemukan seorang komandan penjaga dan bertanya, apa yang terjadi. Mengapa Patriark terluka? Komandan penjaga berteriak dengan marah, Jitian Singh bajingan itu. Patriark baru saja memberi perintah untuk mengeksekusinya. Dia menyerang Patriark ketika dia tidak siap dan melukai Patriark dengan parah. Kami mencoba membunuhnya, tetapi dia membunuh beberapa penjaga kami, memungkinkan dia melarikan diri dari penjara es. Namun, dia juga terluka oleh Patriark. Bahkan jika dia melarikan diri dari penjara es, dia tidak bisa melarikan diri dari Cloud Spirit Palace. Dia pasti bersembunyi. Setelah komandan penjaga selesai berbicara, dia buru-buru meninggalkan penjara es dan memimpin tim penjaga untuk mencari Cloud Spirit Palace. He he, Jitian Singh tidak bisa membela dirinya sendiri. Dia tidak hanya melakukan kejahatan membunuhnya, dia juga melukai Patriark dan melarikan diri. Kali ini, dia benar-benar selesai. Dia tidak akan pernah bisa membersihkan namanya. Yun Luo mencibir di dalam hatinya dan dengan cepat meninggalkan penjara es. Setelah beberapa saat, dia kembali ke Aula Utama Istana Seribu Awan dan melaporkan masalah tersebut ke Bai Liningsu. Setelah mendengar laporan tersebut, Bai Liningsu sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Matanya dipenuhi dengan cahaya dingin. Bajingan, Jitian Singh, Bajingan ini, dia gila. Cloud Spirit Palace dan dia tidak bisa hidup bersama. Kita harus memotongnya menjadi beberapa bagian. Bai Liningsu dengan marah mengutuk dan dengan cepat bertanya pada Yun Luo, bagaimana cedera Patriark? Apakah nyawanya dalam bahaya? 757. Selama sisa malam itu, Cloud Spirit Palace berada dalam kekacauan. Hampir semua penjaga di istana sedang keluar, mencari keberadaan Jitian Singh. Gerbang Cloud Spirit Palace ditutup, dan semua pintu keluar dijaga oleh para pembudidaya yang kuat. Dengan keamanan yang begitu ketat, bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang keluar dari Cloud Spirit Palace. Hampir mustahil bagi Jitian Singh untuk melarikan diri dari Cloud Spirit Palace. Semua orang di Cloud Spirit Palace dalam keadaan panik. Murid dan pelayan keluarga Yun yang tak terhitung jumlahnya tahu bahwa Jitian Singh telah mencoba membunuh Nyonya dan melukai Patriark. Hanya dalam satu malam, Jitian Singh berubah dari putra mahkota keluarga Yun dan calon menantu keluarga Yun menjadi musuh bebuyutan Cloud Spirit Palace. Tidak hanya keluarga Yun yang tercengang oleh pergantian peristiwa yang begitu mengejutkan, bahkan para tamu yang telah tiba di Cloud Spirit Palace sebelumnya juga sangat terkejut. Yun Luo diam-diam mengamati situasi, memperhatikan situasi di Cloud Spirit Palace dan pergerakan para penjaga. Pada awalnya, dia memiliki beberapa keraguan. Dia tidak percaya bahwa Jitian Singh telah benar-benar melukai Yun Zhongqi dan benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga Yun. Namun, setelah setengah malam pengamatan, dia benar-benar yakin akan hal ini dan tidak lagi ragu. Oleh karena itu, dia menggunakan teknik komunikasi rahasia yang sudah bertahun-tahun tidak dia gunakan dan mengirimkan berita dari Cloud Spirit Palace. Saat fajar, langit baru saja mulai memutih. Di kota angin musim gugur, ribuan mil jauhnya dari Cloud Spirit Palace, sebuah rumah di selatan kota masih tertidur lelap di tengah kabut pagi. Di sebuah ruang rahasia di kedalaman rumah, Duan Mu Huang sedang duduk di kursi besar dengan mata terpejam, diam-diam menunggu sesuatu. Pada saat ini, Singh Jian, kepala sekte peternakan jiwa, mendorong pintu batu ruang rahasia dan dengan cepat masuk. Patriark, Luo mengirim pesan. Singh Jian membungkuk dengan hormat dan memegang slip spiritual batu giok seukuran telapak tangan di depan Duan Mu Huang. Slip spiritual giok ini adalah artefak Dharma khusus yang digunakan untuk mengirimkan pesan penting. Itu bisa dikirim ribuan mil jauhnya dalam setengah jam. Item ini disebut communication jade slip. Itu tak ternilai dan sangat berharga. Di benua tengah, hanya istana kekaisaran dan keluarga aristokrat teratas yang memiliki kualifikasi dan sumber keuangan untuk menggunakan slip giok komunikasi untuk mengirimkan pesan. Duan Mu Huang yang sedang beristirahat dengan mata terpejam, langsung membuka matanya saat mendengar perkataan Singh Jian. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Kamu datang tepat waktu. Aku sudah lama menunggu. Duan Mu Huang tersenyum dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk menerima slip giok komunikasi. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk melemparkan teknik rahasia dan membaca pesan di slip giok. Sesaat kemudian, dia selesai membaca pesan Yun Luo dan segera mengungkapkan ekspresi gembira. Kejahatan Jitian Singh telah dikonfirmasi dan dia tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan jika dia melompat ke Laut Timur. Cloud Spirit Palace telah jatuh ke dalam kekacauan dan Yun Zhongqi telah terluka parah. Ini luar biasa. Itu hebat. Rencanaku akhirnya berhasil. Hahaha. Duan Mu Huang tertawa gembira. Nada suaranya penuh kebanggaan. Singh Jian juga mengungkapkan sedikit senyuman dan buru-buru menangkupkan tangannya dan membungkuh, Selamat Patriark, selamat Patriark. Bolehkah saya bertanya apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Patriark? Emosi Duan Mu Huang menjadi tenang. Dia memegang slip giok komunikasi di tangannya dan berkata dengan suara dingin, Huff, apalagi yang bisa kita lakukan. Tentu saja, kami akan memanfaatkan kelemahannya dan membunuhnya. Kami benar-benar akan menghancurkan keluarga Yun. Saya sudah menempatkan mata-mata di Cloud Spirit Palace dan menyiapkan segalanya. Sekarang saya akan mengirim pesan ke Luo dan membuatnya bertemu dengan mata-mata itu. Mata-mata itu kemudian akan memberinya, Sol Rea Pingbel. Lonceng menuai jiwa, murid Singh Jian menyempit, dan ekspresi kaget muncul di wajahnya. Patriark, apakah Anda berbicara tentang harta berharga dari klan Yin Hun yang kami ambil 12 tahun yang lalu ketika kami menghancurkannya? Duan Mu Huang menganggup dengan senyum dingin di wajahnya, benar. Lonceng menuai jiwa adalah harta ajaib yang berspesialisasi dalam menahan energi spiritual. Ini sangat kuat dan sangat berbahaya. Dengan status Luo, dia seharusnya bisa mendekati Yun Zhongqi dengan mulus. Yun Zhongqi terluka parah, dan kekuatannya sangat menurun. Dia berada di posisi terlemahnya. Selama Luo menangkapnya lengah, dia dapat menggunakan kekuatan lonceng penuai jiwa untuk membunuh Yun Zhongqi di tempat. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Yun Zhongqi, dia masih bisa melukai energi spiritual Yun Zhongqi dengan parah dan menyebabkan kekuatannya sangat berkurang. Setelah energi spiritual terluka parah, butuh ratusan tahun untuk pulih. Pada saat itu, bukankah Yun Zhongqi akan bergantung pada saya? Hahaha. Setelah mendengar kata-kata Duan Mu Huang, Xing Jian menunjukkan ekspresi antisipasi dan menyeringai. Di dalam Cloud Spirit Palace. Di sudut Tenggara, ada taman yang indah. Pepohonan di taman itu rimbun, dan aromanya menyenangkan. Saat itu pagi-pagi sekali, dan taman itu sunyi. Tidak ada yang berjalan-jalan. Cloud Spirit Palace telah berada dalam kekacauan tadi malam, dan suasananya masih menindas dan muram. Siapa yang ingin menikmati pemandangan di taman? Namun, di jalan kecil di kedalaman taman, ada seorang pelayan parubaya dengan pakaian linen abu-abu menyapu daun-daun yang berguguran dengan sapu. Pelayan parubaya itu membungkuk dan menyapu lantai. Gerakannya tenang dan mantap, tidak cepat atau lambat. Matanya yang tampak biasa dan keruh kadang-kadang berkedip dengan seberkas cahaya. Pada saat ini, seorang gadis pelayan yang tinggi dan kurus muncul di jalan kecil. Dia membawa sekotak makanan di tangannya dan berjalan dengan tenang melalui jalan kecil. Dia akan melewati taman dan bergegas ke dapur. Orang ini adalah Yun Luo. Dia tanpa ekspresi berjalan menuju pelayan setengah baya. Dia tidak memandang pelayan itu, juga tidak berbicara dengannya. Namun, ketika dia melewati pelayan parubaya, pelayan itu tampak dengan santai melambaikan sapu, tetapi lengan bajunya yang lebar menyapu lengan bajunya. Diam-diam, dua benda jatuh ke tangan Yun Luo. Slip diok komunikasi yang terbuat dari giok putih, dan bel hitam seukuran cangkir anggur. Bel hitam sederhana ini memancarkan aura misterius dan dingin. Itu adalah harta ajaib, Sol Reaping Bel. Yun Luo membalik tangannya dan menyingkirkan kedua benda itu. Dia terus berjalan maju. Selama seluruh proses, keduanya tidak mengucapkan sepatah katapun. Mereka bahkan tidak melakukan kontak mata. Tidak ada yang mengira bahwa kedua orang yang tampaknya tidak berhubungan ini memiliki semacam hubungan. Setengah jam kemudian, Yun Luo membawa kotak makanan ke pintu masuk Cloud Spirit Palace. Cloud Spirit Palace adalah istana paling suci dan bermartabat di Cloud Spirit Palace. Itu juga istana patriark, Yun Zhongki. Ada lebih dari sepuluh penjaga yang menjaga pintu masuk. Di antara mereka, ada dua komandan penjaga Sky Origin Stage. Salah satu komandan menghentikan Yun Luo dan tanpa ekspresi bertanya mengapa dia datang. Yun Luo dengan tenang membungkuk dan menjelaskan, nyonya menyuruhku pergi ke dapur dan membawa sarapan dan ramuan untuk patriark. Komandan penjaga melakukan tugasnya dan dengan hati-hati memeriksa kotak makanan. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia melepaskannya. Yun Luo membawa kotak makanan itu ke Cloud Spirit Palace. Dia dengan tenang naik ke lantai dua dan berjalan menuju kamar Yun Zhongki. Ketika dia keluar dari kamar dan melihat tidak ada orang di sekitar, dia mengeluarkan topeng dan memakainya di wajahnya. Dalam sekejap mata, dia mengubah wajahnya menjadi wajah Jitian Sing. Sosoknya juga sedikit berubah. Penampilannya persis sama dengan penampilan Jitian Sing. Dia mendorong membuka pintu dan diam-diam memasuki ruangan. Dia melihat Yun Zhongki sedang duduk di tempat tidur dengan mata tertutup. Dia sedang berkonsentrasi menyembuhkan luka-lukanya. Sepertinya dia tidak memperhatikan kedatangannya. Melihat ini, niat membunuh yang dingin melintas di mata Yun Luo. Yun Zhongki, waktu kematianmu telah tiba. 758. Yun Luo hanya berjarak 20 langkah dari Yun Zhongki. Dia tiba di depan Yun Zhongki dalam sekejap dan menyalurkan truyuan dalam jumlah besar ke dalam Sol Reaping Bell. Lonceng hitam misterius dan dingin itu langsung membesar beberapa ratus kali lipat dan menjadi lonceng hitam kuno setinggi 3 meter. Lonceng kuno menyala dengan cahaya abu-abu kematian dan melepaskan energi penekan jiwa tak berbentuk yang menimpa kepala Yun Zhongki. Yun Zhongki adalah seorang kultifator yang kuat di tahap pemurnian jiwa dan Yun Luo hanya di tahap asal langit, jadi dia hanya bisa melepaskan 50% dari kekuatan lonceng menuai jiwa. Namun, Yun Zhongki terluka parah dan kekuatannya menurun drastis. Dia fokus pada penyembuhan dirinya sendiri dan sama sekali tidak siap. Yun Luo yakin bahwa dia bisa melukai Yun Zhongki dengan satu serangan dan membunuhnya dengan Sol Reaping Bell. Yun Luo menyaksikan lonceng penuai jiwa datang menimpa Yun Zhongki dari langit dan hendak menyelimutinya. Pada saat kritis ini, Yun Zhongki, yang sedang mengedarkan energinya untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tiba-tiba membuka matanya. Matanya jernih dan cerah, dan bersinar dengan cahaya yang tajam dan dingin. Tubuhnya memancarkan aura yang mendominasi. Pada saat ini, dia adalah seorang kultifator yang kuat di tahap pemurnian jiwa. Dia sama sekali tidak terlihat lemah karena luka-lukanya. Bajingan, aku sudah lama menunggumu. Yun Zhongki meraung dengan marah seperti guntur yang teredam. Dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan melepaskan cahaya jiwa ilahi yang menyilaukan. Cahaya putih memadat menjadi telapak tangan yang sebesar batu kilangan. Itu membawa kekuatan yang menakutkan saat menabrak Sol Reaping Bell. Bang! Dengan ledakan keras, Sol Reaping Bell dikirim terbang. Itu menghancurkan atap dan terbang ke langit di atas istana. Yun Luo tertangkap basah dan didorong kembali oleh kekuatan yang menakutkan. Sebelum dia bisa bereaksi, Yun Zhongki melambaikan telapak tangannya lagi dan membantingnya ke arahnya. Bang! Telapak tangan ini mengenai perutnya dan membuatnya terbang. Dia menabrak dinding dengan bunyi gedebuk. Kekuatan True Essence yang tak tertandingi melonjak ke dalam tubuhnya, langsung menghancurkan Yuan dan Nya dan menghancurkan beberapa meridiannya. Inti dan meridian Yun Luo dihancurkan, dan kultifasinya dilumpuhkan oleh Yun Zhongki. Dia berguling-guling di tanah dan terbatuk-batuk saat darah keluar dari hidung dan mulutnya. Namun, dia sepertinya tidak merasakan sakit. Dia berjuang untuk bangun dan menatap Yun Zhongki dengan mata terbelalak. Kau tidak terluka. Kamu, kamu berpura-pura. Yun Zhongki berdiri dan menatapnya dengan tatapan tajam. Dia berkata dengan suara bermartabat, Itu benar. Jika saya tidak melakukan itu, bagaimana saya bisa memancing Anda keluar? Tian Xing benar. Anda tidak hanya ingin berurusan dengannya, tetapi Anda juga ingin membunuh saya. Mendengar kata-kata Yun Zhongki, ekspresi Yun Luo berubah drastis. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan keputusasaan. Dia akhirnya mengerti. Tentang Yun Luo. Tentang Luo. Tentang Yun Luo. Itu semua adalah skema Yun Zhongki dan Jitian Xing. Yun Luo menatap Yun Zhongki dengan tidak percaya dan meraum dengan suara rendah. Kamu mengadakan pertunjukan dengan Jitian Xing untuk memancingku keluar. Anda mengorbankan nyawa beberapa penjaga penjara es dan menghancurkan setengah dari penjara es dan beberapa rumah hanya untuk membuat saya percaya Anda. Yun Zhongki, kamu benar-benar kejam dan kejam. Faktanya, Yun Luo mempercayai Yun Zhongki karena setengah dari penjara es dan beberapa rumah hancur dan banyak penjaga terbunuh. Dia tidak mengira itu semua jebakan. Sebelum Yun Zhongki bisa mengatakan apapun, sebuah pintu rahasia tiba-tiba terbuka di dinding ruangan. Sosok tampan berjalan keluar dari ruang rahasia di belakang pintu rahasia dan berkata dengan senyum dingin, Haha, apa gunanya menghancurkan setengah dari penjara es dan beberapa rumah? Itu hanya beberapa bangunan. Pengrajin Cloud Spirit Palace dapat dengan cepat membangunnya kembali. Adapun penjaga penjara es yang dikorbankan, mereka hanya memalsukan kematiannya. Mereka dapat dengan mudah membodohi Anda. Ini adalah suara seorang pemuda. Nada suaranya penuh ejekan dan penghinaan. Yun Luo tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat. Ketika dia melihat penampilan pemuda berjubah putih itu, tubuhnya bergetar dan matanya dipenuhi kebencian. Ji Tianxing, kamu tercelah. Tidak ada keraguan bahwa pemuda berjubah putih yang keluar dari ruang rahasia adalah Ji Tianxing. Yun Luo menatapnya dengan dingin dan berkata dengan gigi terkatuk, Pantas saja para penjaga Cloud Spirit Palace tidak dapat menemukanmu bahkan setelah mencari selama setengah malam. Anda telah bersembunyi di kamar Yun Zhongki selama ini. Semua yang terjadi tadi malam hanyalah tipu muslihat. Itu benar, Ji Tianxing menganggup dan berkata dengan senyum dingin, Sayangnya, kamu terlambat menyadarinya. Dengan kecerdasan Anda, Anda masih ingin menjebak saya. Kamu terlalu naif. Yun Luo sangat malu dan marah hingga dia muntah darah. Pada titik ini, dia mengerti segalanya. Rencananya gagal total dan kultivasinya lumpuh. Dia sama sekali tidak berguna. Di depan Yun Zhongki dan Ji Tianxing, dia tidak memiliki kualifikasi untuk melawan. Bahkan melarikan diri adalah fantasi. Dia berjuang untuk berdiri dan menatap Ji Tianxing dengan kebencian. Dia mengutuk, Ji Tianxing, jangan terlalu bangga. Bahkan jika Anda dapat menghindari bencana ini, cepat atau lambat Anda masih akan mati. Apalagi Anda akan mati tanpa tempat pemakaman. Anda akan berakhir 10 kali lebih buruk dari saya. Ji Tianxing tidak marah. Dia memandangnya dengan kasihan dan berkata dengan tenang, kamu tidak akan melihat ketika aku mati, tetapi kamu akan segera mati. Yun Zhongki menatap Yun Luo dengan tatapan tajam. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya roh lima warna. Itu memadat menjadi tangan ringan roh dan meraih Yun Luo. Dia memandang Yun Luo dari jarak dekat dan berkata dengan dingin, sungguh teknik penyamaran yang brilian. Bahkan Oramu sama dengan Oratianxing. Kamu benar-benar bisa menyamarkan yang palsu sebagai yang asli. Saya ingin melihat siapa Anda. Anda telah bersembunyi begitu dalam. Begitu dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan mencubit pipi Yun Luo dan melepas topeng kulit manusia yang sangat indah. Seiring dengan suara robekan ringan, topeng Yun Luo robek, mengungkapkan penampilan aslinya. Yun Luo, ini benar-benar kamu. Yun Zhongki mengerutkan kening dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Sebelumnya, ketika Ji Tianxing memberitahunya bahwa pembunuhnya kemungkinan besar adalah Yun Luo, dia tidak berani mempercayainya. Sekarang, dia akhirnya mempercayainya. Yun Zhongki dipenuhi amarah. Dia meraih leher Yun Luo dan berkata dengan suara yang dalam, Yun Luo, kamu telah berada di Cloud Spirit Palace selama lebih dari 10 tahun dan telah setia kepada keluarga Yun. Untuk melindungi nyonya, Anda memblokir pedang untuknya dan hampir kehilangan nyawa Anda. Karena kesetiaan Anda, saya memberi Anda nama keluarga Yun dan membiarkan Anda melayani nyonya. Nyonya juga melihat Anda sebagai orang kepercayaannya. Kapan Anda disuap dan menjadi mata-mata? Berbicara. Yun Luo tahu bahwa dia akan mati, jadi dia menyerah untuk berjuang. Dia mengungkapkan cibiran sinis dan berkata dengan suara serak, hahaha. Lebih dari 10 tahun yang lalu, sejak hari pertama aku memasuki keluarga Yun, aku diperintahkan oleh nyonya untuk menyusup. 759 Trik yang bagus Setelah Yun Zongki mendengar penjelasan Yun Luo, dia mencibir dengan marah. Dia segera mengerti bahwa pihak lain telah merencanakan selama lebih dari 10 tahun. Yun Luo adalah mata-mata yang ditanam pihak lain di Cloud Spirit Palace. Dia adalah bidak catur terpenting. Selama bertahun-tahun, Yun Zongki telah menyaring dan membersihkan orang-orang di Cloud Spirit Palace beberapa kali. Dia sudah melenyapkan puluhan mata-mata. Namun, dia merindukan Yun Luo. Dia tidak menyangka bahwa Yun Luo adalah mata-mata yang menyembunyikan dirinya paling dalam. Dia menatap Yun Luo dengan tajam dan bertanya dengan suara yang dalam, Katakan padaku, siapa tuanmu? Keluarga duanmu atau keluarga murong? Yun Luo tidak menjawab. Darah hitam terus mengalir keluar dari hidung dan mulutnya, dan matanya perlahan tertutup. Ternyata dia tahu bahwa dia akan mati. Agar tidak mengungkap rahasianya, dia mengambil kesempatan saat Yun Zongki sedang tidak waspada dan diam-diam mengambil racun yang tersembunyi di giginya. Dalam sekejap mata, dia terkorosi oleh racun dan mati di tempat. Yun Zongki segera mengerutkan kening dan berkata dengan wajah penuh amarah, sialan. Dia benar-benar mengambil racun dan bunuh diri. Ji Tian Xing melirik tubuh Yun Luo dan berkata dengan wajah serius, orang ini memang deat warrior pihak lain. Dia lebih suka bunuh diri daripada mengungkapkan informasi apapun. Namun, Pak Aman, jangan khawatir. Yun Luo memiliki kaki tangan lain. Jika tidak ada kecelakaan, Dr. Bai Li sudah menangkap orang itu. Bahkan jika pria itu ingin bunuh diri, itu tidak mungkin. Jika dia jatuh ke tangan Dr. Bai Li, akan sulit baginya untuk mati meski dia mau. Yun Zongki menganggup dan ekspresinya melembut. Dia ingat bahwa ketika Yun Luo menyerangnya, dia menggunakan lonceng hitam kuno. Dia melepaskan sens spiritualnya dan mencari di sekitar istana. Setelah beberapa saat, dia menemukan Sol Reaping Bel di atap. Tanpa dukungan dari trukor, itu telah berubah kembali menjadi lonceng hitam. Dengan pikiran, Yun Zongki menggunakan kekuatan jiwa ilahi yang tak terlihat untuk membungkus bel hitam dan terbang ke dalam ruangan. Us! Dia mengulurkan tangan dan meraih bel hitam. Dia memegangnya di telapak tangannya dan dengan hati-hati mengamatinya. Dia dengan cepat menemukan rahasia Sol Reaping Bel, dan ekspresinya berubah. Sungguh harta sihir yang menyeramkan. Ini sebenarnya khusus untuk menahan kekuatan spiritual. Untungnya, saya sudah siap. Jika harta ajaib ini berhasil dalam serangan diam-diam, kekuatan spiritual saya akan terluka parah dan kekuatan saya akan turun drastis. Ji Tian Xing mengerutkan kening saat cahaya dingin melintas di matanya. Dia berkata dengan dingin, huh, pihak lain benar-benar bersedia untuk keluar semua. Metode mereka benar-benar ganas. Pada saat ini, seorang kapten penjaga datang ke pintu dan melaporkan dengan hormat, melapor ke Patriar, Tabib Suci Baily dan Nyonya telah tiba di aula pertemuan besar dan sedang menunggu Anda. Yun Zongki menyingkirkan lonceng penuai jiwa dan memerintahkan dengan suara bermartabat, Turunkan perintahku. Kumpulkan semua tetua dan manajer di aula pertemuan untuk berdiskusi. Aku punya berita penting untuk diumumkan. Dipahami. Kapten penjaga membungkuk dan memberi hormat. Kemudian, dia dengan cepat berbalik dan pergi untuk menyampaikan pesanan. Yun Zongki kemudian menatap Ji Tian Xing dengan senyum ramah di wajahnya. Setelah seharian bermasalah dan menyebabkan keributan besar, akhirnya aku bisa mengungkapkan kebenaran dan membersihkan namamu. Ji Tian Xing juga mengungkapkan senyum lega dan mengangguk. Untungnya, itu diselesaikan dengan lancar hari ini. Itu tidak akan mempengaruhi ulang tahun besok. Setelah mengatakan itu, mereka berdua berjalan keluar ruangan dan turun ke aula pertemuan besar. Namun, adegan Yun Zongki membawa mayat Yun Luo agak aneh dan mengerikan. Lebih dari sepuluh orang telah berkumpul di aula pertemuan besar. Bai Li Ning Su, Yun Yao, dan Divine Dr. Bai Li semuanya telah tiba. Ada juga beberapa tetua dan manajer keluarga Yun, serta dua kapten penjaga. Selain itu, ada seorang pelayan parubaya yang mengenakan pakaian linen abu-abu berlutut di aula pertemuan besar. Seluruh tubuh orang ini berlumuran darah. Tubuhnya tidak bergerak saat dia berlutut di tanah seperti patung. Dia adalah kaki tangan Yun Luo, orang yang sedang menyapu taman. Ketika dia memberikan slip batu giyok dan lonceng penuai jiwa kepada Yun Luo, dia pikir itu sempurna. Namun, dia tidak berpikir bahwa Tabib Suci Bai Li akan bersembunyi di kegelapan dan melihat segalanya. Setelah dia berpisah dari Yun Luo, Divine Dr. Bai Li tiba-tiba muncul dan menangkapnya. Meskipun dia berjuang sekuat tenaga untuk melarikan diri, dia tidak bisa lepas dari genggaman Tabib Bai Li. Bahkan jika dia mengambil racun untuk bunuh diri, itu tidak berguna. Divine Dr. Bai Li langsung menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan racun dan menyelamatkannya. Lebih jauh lagi, Divine Dr. Bai Li telah melumpuhkan kultifasinya dan menyegel titik akupunturnya. Dia hanya bisa berlutut di tanah seperti patung batu. Dia bahkan tidak bisa menggigit lidahnya untuk bunuh diri. Semua tetua, manajer, dan kapten memandang pelayan parubaya itu dengan ekspresi bingung. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya Divine Dr. Bai Li, Bai Li Ning Su, dan Yun Yao yang mengetahui alasan dan proses sebenarnya dari masalah ini. Pada saat ini, Yun Zhongqi membawa mayat Yun Luo dan membawa Jitian Sing ke olah pertemuan besar. Ketika semua orang melihat Jitian Sing muncul, mereka terkejut dan bingung. Jitian Sing, bukankah dia bersembunyi? Dia benar-benar berani muncul. Cepat tangkap dia. Tidak, kenapa dia bersama Patriark? Bukankah Jitian Sing membunuh Patriark dan melukai Patriark? Mengapa Patriark aman dan sehat? Apa yang sedang terjadi? Saya bingung. Meskipun para tetua, manajer, dan kapten tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka semua tahu. Namun, semua orang menyadari bahwa pasti ada lebih banyak masalah ini daripada yang terlihat. Semua orang bingung dan menatap Yun Zhongqi dengan penuh harap. Mereka menunggunya untuk mengungkapkan kebenaran. Yun Zhongqi masuk ke olah pertemuan besar dan melemparkan mayat Yun Luo di samping pelayan paruh baya itu. Ketika Bai Li Ning Su melihat bahwa Yun Luo sudah mati dan wajahnya berlumuran darah, dia menghela nafas dengan perasaan campur aduk. Ini benar-benar dia, mendesah. Beberapa saat yang lalu, Yun Yao bergegas ke Istana Seribu Awan dan menceritakan semuanya padanya. Dia memberitahunya bahwa pembunuhnya adalah Yun Luo. Secara alami, dia tidak percaya. Bahkan jika kata-kata Yun Yao masuk akal, dia tidak bisa menerima hasil ini. Sampai sekarang, ketika dia melihat Yun Zhongqi membawa mayat Yun Luo, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Yun Zhongqi berjalan ke singgah sana di aula pertemuan besar dan duduk. Tubuhnya memancarkan aura yang kuat saat dia melirik semua orang. Semua orang diam dan menatapnya dengan mata membara, menunggu dia mengumumkan hasilnya. Ji Tian Xing berjalan ke sisi Yun Yao. Ketika dia melihat tatapan bertanya Yun Yao, dia sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa semuanya berjalan lancar untuk Yun Yao. Pada saat ini, Yun Zhongqi berkata dengan suara keras dan bermartabat, semuanya, banyak hal yang terjadi tadi malam. Istana dalam kekacauan dan semua orang dalam keadaan panik. Semua orang mengira Ji Tian Xing membunuh matriark dan dikurung di penjara es bawah tanah olehku. Saya ingin memerintahkan dia untuk dieksekusi, jadi dia mengambil kesempatan untuk menyelinap menyerang saya. Dia melukai saya dengan parah dan melarikan diri dari penjara es. Tetapi, itu tidak benar. Ji Tian Xing salah dituduh. Ini adalah konspirasi oleh keluarga Duan Mu dan keluarga Murong melawan Cloud Spirit Palace kita. Setelah bekerja sama dengan Ji Tian Xing, kami akhirnya menemukan kebenaran dan menemukan pembunuhnya. 760. Yun Zhongqi dengan sungguh-sungguh mengumumkan hasilnya. Setelah mendengarkan penjelasannya, orang banyak akhirnya mengerti penyebab dan proses dari masalah tersebut. Semua orang mengungkapkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba dan mengeluarkan seruan kemarahan, kebencian, dan kekaguman. Aku tidak pernah berpikir bahwa kebenaran akan seperti ini. Keluarga Duan Mu dan keluarga Murong terlalu hina. Mereka benar-benar memasang mata-mata di Cloud Spirit Palace kami lebih dari 10 tahun sebelumnya. Mereka benar-benar ganas. Yun Luo terkutuk itu, untuk berpikir bahwa keluarga Yun kita sangat mempercayainya. Dia sebenarnya adalah mata-mata yang paling tersembunyi. Kamu mungkin mengenal seseorang untuk waktu yang lama, tetapi tidak hati mereka. Kecerdasan Tuan Mudaji benar-benar luar biasa. Jika ada orang lain yang dijebak oleh Yun Luo seperti ini, mereka tidak akan berdaya dan tidak mampu membela diri. Itu benar. Pantas saja Nona Muda begitu berbakti pada Tuan Mudaji. Tuan Mudaji sangat berbakat dan cerdas. Dia dan Nona Muda benar-benar pasangan yang cocok di surga. Tadi malam, gangguan yang begitu besar menyebabkan semua orang panik. Untungnya, Tuan Mudaji membalikkan keadaan dan dengan cepat menyelesaikan gangguan ini. Itu tidak akan mempengaruhi jamuan ulang tahun besok. Keluarga Yun kita memiliki menantu seperti Tuan Mudaji. Mengapa kita harus khawatir tidak bisa melawan penjahat keluarga Duan Mu dan Murong? Para tetua, manajer, dan komandan keluarga Yun semuanya dengan antusias berdiskusi dan berseru. Sementara mereka membenci keluarga Duan Mu dan Murong, mereka juga mengagumi kelihayan dan kecerdasan Jitiansing. Di mata orang banyak, Jitiansing dikutuk oleh semua orang tadi malam. Buktinya meyakinkan dan hampir tidak ada kesempatan baginya untuk membersihkan namanya. Jika ada orang lain dalam situasi itu, mustahil bagi mereka untuk membuktikan ketidakbersalahan mereka, apalagi menemukan pelaku sebenarnya. Tapi Jitiansing melakukannya. Apalagi, dia hanya menggunakan malam yang singkat untuk menyelesaikan gangguan ini dan berhasil menemukan pelaku sebenarnya. Penampilan luar biasa seperti itu membuat semua orang yang hadir berseru kagum. Itu bahkan akan diturunkan sebagai legenda yang akan menyebar ke seluruh keluarga Yun. Bahkan Bai Liningsu memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Jitiansing, sangat menyukainya. Sementara semua orang berdiskusi dan berseru, dia juga menoleh untuk melihat Jitiansing di sampingnya. Matanya lembut dan nadanya meminta maaf saat dia berkata, Jitiansing, aku telah berbuat salah padamu tadi malam. Bibi tidak tertipu oleh bajingan itu dan selalu percaya bahwa kamu tidak bersalah. Hanya untuk mengetahui pelaku sebenarnya yang saya masukkan ke dalam. Tanpa menunggu dia selesai, Jitiansing tersenyum dan mengangguk, Bibi, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Jitiansing mengerti. Anda dan Paman Yun adalah kepala dan nyonya keluarga. Anda memiliki kedudukan yang tinggi dan bijaksana serta berpandangan jauh ke depan, jadi tentu saja Anda dapat melihat segala sesuatunya dengan jelas. Bagaimana skema licik duanmu dan keluarga murong bisa menipu Anda? Mendengar dia mengatakan ini, tatapan Bai Liningsu menjadi lebih lembut, kesannya tentang dia menjadi lebih baik. Yun Yao memegang lengan Jitiansing dan menarik pergelangan tangan Bai Liningsu, tersenyum, Tiansing, Ibu, kita akan segera menjadi keluarga. Apa gunanya mengucapkan kata-kata sopan seperti itu? Itu karena kami percaya satu sama lain dan bekerja sama sebagai sebuah keluarga sehingga kami dapat dengan cepat menyelesaikan skema licik bajingan itu. Selama hati kita bekerja sama, bahkan jika duanmu dan keluarga murong memiliki skema yang lebih licik, kita tidak akan takut. N. Persis seperti itu. Bai Liningsu dengan cepat mengangguk, mengungkapkan ekspresi bersyukur. Jitiansing juga tersenyum dan mengangguk, memegang ratangan ramping Yun Yao. Jari-jari mereka terjalin, hati dan pikiran mereka terhubung. Dia menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya, hanya setelah mengalami cobaan angin dan hujan seseorang dapat melihat perasaan yang sebenarnya. Setelah gangguan tadi malam, tidak hanya saya tidak menjadi musuh dengan keluarga Yun, kami bahkan menjadi lebih dekat. Ibu Yao Yao menyetujui saya dan kami bahkan lebih seperti keluarga sekarang. Saya bertanya-tanya bagaimana perasaan duanmu dan keluarga murong ketika mereka mendengar berita ini. Setelah ini, Yun Zhongqi menginterogasi pelayan parubaya di depan semua orang. Kultivasi pelayan parubaya telah lumpuh dan dia telah menjadi orang biasa tanpa kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Dia telah jatuh ke tangan begitu banyak orang kuat dan berada dalam situasi di mana dia tidak bisa meminta hidup atau mati. Bahkan jika dia memiliki kemauan yang kuat, dia tidak akan mengatakan apapun bahkan jika dia harus mati. Namun, dokter ajaib Bailey secara pribadi membuatnya menderita, menyiksanya sampai dia berada di antara hidup dan mati, menanggung rasa sakit dan penderitaan yang tak terbayangkan. Pada akhirnya, pelayan parubaya itu disiksa sampai dia bahkan tidak terlihat seperti manusia lagi dan keinginannya benar-benar runtuh. Dia akhirnya mengakui kebenarannya, hanya meminta kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Saya awalnya adalah elit dari Seoul Herding Hall yang dibesarkan oleh keluarga Duanmu. Saya memasuki Cloud Seoul Palace 9 tahun lalu dan menyamar sebagai mata-mata. Kepala keluarga Duanmu memberikan perintah rahasia agar Luo membunuh Baili Ning Su dan menjebak Ji Tian Sing demi memutuskan hubungan antara Ji Tian Sing dan keluarga Yun. Pagi ini, kepala keluarga Duanmu mengetahui bahwa Cloud Seoul Palace dalam kekacauan dan memerintahkan saya untuk memberikan Seoul Reaping Bell kepada Luo sehingga dia dapat membunuh Yun Zhongki. Pelayan parubaya sesekali mengakui kebenaran dan memberitahu semua orang tentang rencana Duanmu Huang. Akhirnya, semua orang mengerti keseluruhan cerita. Setelah selesai, Yun Zhongki memenuhi keinginannya dan memberinya kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Masalah ini akhirnya selesai dan gangguan dari tadi malam akhirnya diselesaikan. Yun Zhongki menyuruh penjaga membawa pergi pelayan parubaya dan mayat Yun Luo. Dia kemudian mengumumkan dengan suara bermartabat, besok adalah ulang tahun ke-300 Dr. Ajaib Baili. Sekarang gangguan telah meredah, setiap orang harus segera membersihkan kekacauan dan mempersiapkan jamuan ulang tahun besok. Dia memberikan serangkaian perintah dan memberikan tugas kepada semua tetua, manajer, dan komandan. Setelah pertemuan selesai, semua orang meninggalkan ruang pertemuan dan pergi untuk melaksanakan tugas masing-masing. Semua orang menyebarkan berita dan dengan cepat menyebar ke seluruh Cloud Soul Palace. Semua orang di keluarga Yun tahu kebenaran masalah ini. Awalnya, semua orang di Cloud Soul Palace dalam keadaan panik. Puluhan ribu orang sedang mendiskusikan masalah ini dan desas-desus menyebar kemana-mana. Setelah semua orang mengetahui kebenaran, mereka semua menjadi tenang. Kemudian, mereka meledak menjadi diskusi dan seruan yang lebih panas. Seluruh keluarga Yun memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kelihayan dan kebijaksanaan Jitian Sing. Mereka semakin menghormati dan memujanya. Segera, semua orang di keluarga Yun mulai sibuk. Banyak tamu dari Central State tiba di Cloud Soul Palace lebih awal. Penatua pertama memimpin murid-murid keluarga Yun yang bertugas menyambut dan menyapa para tamu dan mengatur akomodasi untuk mereka. Penatua kedua bertugas membersihkan kekacauan itu. Dia memimpin sekelompok besar penjaga dan pengrajin untuk membangun kembali bangunan dan memperbaiki penjara es bawah tanah yang rusak. Penatua ketiga dan penatua keempat bertugas mempersiapkan jamuan ulang tahun. Para komandan penjaga bertugas menjaga kedamaian istana Cloud Soul. Singkatnya, semuanya kembali normal dan Cloud Soul Palace menjadi hidup kembali. Yun Yao dan Jitian Sing mengobrol sebentar sebelum pergi ke Tauusan Cloud Palace untuk menemani Bai Liningsu. Jitian Sing kembali ke Taman He Feng sendirian. Naga Hitam Kecil dan Qian Yue telah menunggu berita di Taman He Feng. Mereka telah menunggu dengan cemas untuk waktu yang lama dan dipenuhi dengan kekhawatiran. Melihatnya kembali dengan selamat, Naga Hitam Kecil dan Qian Yue merasa seolah beban berat telah diangkat dari pundak mereka. Mereka dengan bersemangat mendatanginya dan bertanya tentang apa yang telah terjadi. Jitian Sing membawa mereka berdua kembali ke kamarnya. Dia duduk dan minum teh sambil menceritakan apa yang telah terjadi. Peristiwa semalam penuh dengan liku-liku. Naga Hitam Kecil dan Qian Yue sangat bersemangat dan mabuk saat mereka mendengarkan. Malam dengan cepat berlalu dan hari baru tiba.